Kayu adalah bahan baku yang sangat berharga bagi kami, dan kami mencintainya dengan sepenuh hati. Di antara produk-produk kami, salah satunya adalah HPL atau High Pressure Laminate. Kami memproduksi HPL di pabrik kami di Amsbeck dan Light K dengan menggunakan mesin-mesin pres khusus yang berbeda. Mesin pres kontinu sangat cocok untuk produksi masal dengan panjang standar, seperti untuk industri dapur atau proyek besar. Sementara itu, mesin pres multi hari lebih cocok untuk produksi kustom atau batch kecil. Tapi tidak peduli mesin mana yang digunakan, kami selalu mematuhi standar kualitas yang tinggi untuk memberikan produk HPL yang awet dan sempurna sesuai harapan klien kami. Kami memproduksi resin sendiri untuk melamin dan penolik. Resin melamin yang diimpregnasi digunakan untuk kertas dekoratif, sementara resin fenolik digunakan untuk kertas inti. Kertas dekoratif dan inti melalui saluran impregnasi dan satuan pengukuran, di mana aplikasi resin dikontrol dan disesuaikan dengan berat kertas atau persyaratan produk yang diimpregnasi. Setelah itu, kertas diangin-anginkan di pengeringan udara hingga kelembapannya mencapai sekitar 6 persen. Ketebalan lapisan lamina T tergantung pada jumlah kertas inti yang digunakan. Misalnya, untuk ketebalan 0,8 mm, kami membutuhkan 4 kertas inti yang diimpregnasi ditambah kertas dekoratif. Lalu, kertas-kertas tersebut dipadatkan pada suhu lebih dari 120 derajat Celcius dan tekanan lebih dari 50 bar untuk membentuk tekstur permukaan pada pelat atau sabuk pres HPL. Setelah selesai, pinggiran HPL dipotong dan sisi belakangnya dipoles secara online pada mesin konti kami. Produk jadi bisa langsung dijadikan elemen produksi atau panel laminasi untuk klien kami, yang juga mencintai kayu dan mencintai apa yang kami hasilkan. Kami bangga menjadi bagian dari industri kayu yang berkualitas dan selalu berusaha memberikan produk-produk terbaik kepada klien kami. HPL yang kami hasilkan tidak hanya awet dan sempurna, tapi juga indah dan menampilkan keindahan alami kayu yang kami cintai. Terima kasih.